Hai aku takut kudanya ngising ayo 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 wah seru sekali naik-naik kereta Cinderella Mio suka kereta kita mau main nil sakura ya aduh ngantuk banget aku tapi malah sama Kak Sakura disuruh bangun ya iyalah Kak sekarang kan kakak sekolah untuk aja Mio libur kamu ngapain Mio pakai baju warna biru kamu kan nggak suka warna biru Mio pengen menyamar menjadi Cinderella mimpi kamu jadi Cinderella Mio pengen banget sih masuk ke dalam dunia Cinderella pengen masuk ke dalam dunia Cinderella iyalah Kak mau masuk ke dalam dunia mana lagi Oh terserah kamu lah Kakak mau mandi-mandi biar cantik kok silau banget sih apa itu udahlah mandi dulu nggak ngurusin situ mandi dulu kalau Mio pakai baju warna biru aku juga warna biru deh nggak apa-apa Mio ada apa sih Kak jadi aku menemukan sesuatu yang aneh Wah Kak kok mirip portal Kak iya sih Mio mirip portal gimana kalau kita masuk Kak eh gimana ya yaudah deh ayo kita masuk masuk hamnya takut uh gak dia aneh tetep kota Sakura Kak kok portalnya hilang Kak Oh mungkin ini kerjaan Kak Sakura biar kita takut-takut eh iya sih Kak Cinderella kamu harus menyapu semua rumah ini ya kalau kamu tidak menyapu kamu tidak boleh makan dan kamu juga harus masak makanan paling enak untuk kami semua iya Cinderella harus masak untuk kami oke oke ibu aku mau masak dulu ya jangan kamu harus harus menyapu dulu ya ya udah deh loh kalian berdua siapa loh seharusnya aku yang bertanya kakak ini siapa eh ini rumahku dan rumah ibu tiriku namaku Cinderella Hah nggak mungkin nama kakak beneran Cinderella Iya namaku Cinderella eh kalian ada maksud apa datang ke sini apakah kalian butuh sesuatu enggak Kak tadi kamu lewat portal terus kami moro-moro ada di sini Kak dan ini sebenarnya rumah kami di dunia Sakura eh ini bukan dunia Sakura ini ini dunia apakah ya ada deh apa kalian mau masuk dan makan aku akan memasakkan makanan untuk kalian aku pengen banget makan masakan Cinderella jadi aku pengen masuk ya sudah ayo sebentar ya aku masih menyapu halaman rumah kenapa Kak Cinderella mau menyapu halaman makan rumah kan itu sangat lelah kan Mio aja disuruh kakak Sakura Mio kabur eh kalau aku tidak menyapu aku tidak diperbolehkan makan Wah kasihan ya Kak Cinderella tapi kakak Cinderella cantik banget loh Wah makasih disini sudah bersih sekarang ayo kita masuk Cinderella kamu lama sekali nyapu-nyapu tapi satu jam siapa yang kamu bawa ini dua anak kecil kamu bawa ke rumah mereka sangat lapar jadi aku akan menyediakan mereka makanan ya sudah terserahmu pokoknya aku tidak ingin anak-anak dan aku kelaparan ya aku akan memasak dan kalian berdua jangan untuk jangan membuat reseh disini aku tidak suka kalau ada yang mengganggu putra putri putriku yang cantik gini kalian boleh duduk Oh tidak boleh pendatang tidak boleh duduk di rumahku rumahku ini bersih dan Cinderella kamu hanya boleh makan di lantai dengan anak-anakmu itu ini bukan anak-anakku ini hanya pendatang nggak apa-apa deh Kak Cinderella kita makan di lantai aja iya Kak ya udah cepat Cinderella masak iya iya masak cepat Oh iya kan tadi malam aku ada buat makanan ayo Yuta aku sudah menyiapkan makanan spesial untuk kalian Oh iya Kak Cinderella ayo kita makan di loteng saja daripada kita makan di bawah aku biasanya makan di loteng Oke Kak Cinderella nah ini dia ayo kita makan bersama Oh makan masakan Kak Cinderella enak nggak kayak punya Kak Sakura Iya Kak kalau punya Kak Sakura kan gosong hahaha Sakura itu siapa Oh ada deh nggak usah dibahas pokoknya itu kakak kami di dunia kami Oh ya sudah kalian tinggal makan aja makan-makan kalau kalian masih lapar aku bisa menambahkan makanan kalian nggak usah ini aja kenyang kok Iya Oh ini rumah selanjutnya aku akan menyampaikan pesan dari pangeran permisi permisi pemilik rumah kalian boleh melanjutkan makan kalian dan aku akan turun ke bawah Oh iya Kak Nah siapa itu Oh kenapa ada prajurit pangeran datang ke sini aku takut ada apa Oh apakah Ibu pemilik rumah Iya saya pemilik rumah dengan saudara-saudara dan ibu saya Oh kami punya undangan dari istana pangeran Oh ada apa ini Oh ibu ini ada Oh kami dari istana pangeran akan memberikan undangan acara pesta dan sadi kerajaan pangeran maka semua perempuan boleh datang ya semua perempuan yang masih muda boleh datang Pakailah baju-baju terbaik kalian ya untuk di pesta dan pangeran nanti Oke itu ya undangannya Iya terima kasih saya pamit dulu saya ingin mengundang yang lain juga saya pamit terima kasih ya sama-sama aku sudah tua dan kamu harus coba membaca itu Oh ya sudah aku baca dulu ya suratnya disini bertuliskan kalau acaranya akan mulai nanti malam bu Kak apakah kamu memiliki gaun karena kamu tidak memiliki gaun yang bagus untuk acara nanti malam kamu tidak boleh ikut tapi aku ingin ikut tidak boleh Nah aku akan malu disana kalau kamu memakai baju yang rusuh itu kamu tidak boleh ikut kamu harus mengajarkan semua pekerjaan rumah sampai selesai kami pulang pekerjaan itu harus selesai loh tapi aku ingin ikut tidak boleh ada apa ibu apakah Cinderella membuat kesalahan lagi enggak kalian nanti malam akan ibu belikan baju baru eh nanti sore maksudnya ibu akan memberikan kalian baju-baju yang bagus untuk kalian kenakan di acara acara apa ibu acara pesta dan sapangeran Wow aku pasti akan jadi yang lebih cantik disana yang paling cantik belikan baju yang mahal ya ibu apakah Cinderella akan ikut tidak Cinderella tidak akan ikut hmm ya sudah ibu ya sudah ibu aku naik dulu ya Cinderella aku ada apa ada apa kak Cinderella aku aku tidak bisa ikut ikut apa memang oh iya ikut apa ikut ke acara pesta dan sapi kerajaan pangeran padahal kan semua perempuan boleh ikut tapi aku tidak punya baju yang bagus untuk aku pakai ke sana hmm gimana ya oh iya Mio kita kan punya ibu peri kak iya Mio oh tenang Kak Cinderella nanti kupanggilkan ibu ibu peri iya Kak Cinderella tenang aja udah nggak usah panik tinggal datang aja kok nanti malam iya kami punya peri-peri kami punya banyak teman teman kami itu dari dunia sakura ada peri ada lampir tapi semuanya baik bisa mengabulkan keinginan kami apapun itu dan kami juga punya teman jin kami juga punya teman ultraman wah kalian agak di luar nalar ya teman-teman kalian bukan hanya dari dunia manusia doang iya makanya ada peri ada ultraman semuanya ada pokoknya kalau kakak Cinderella butuh bantuan kami akan panggilkan teman-teman kami itu iya Kak Cinderella udah tenang aja nggak usah dipikirin ya udah deh terserah kali ya bentar lagi sore kalian akan memanggil ibu peri kalian kapan ibu peri kami akan kami panggil nanti saja kami sebenarnya tidak memanggil ibu peri cuma di dongeng Cinderella kan biasanya kak Cinderella manggilnya ibu peri iya sih kalau kami manggilnya kak peri kalian manggilnya kakak terus ya iya Kak kami manggil ke kakak kakak Cinderella kakak nggak tau deh pokoknya aku manggilnya kakak peri udah itu aja nanti aku panggil kakak peri ya iya iya terserah kalian soalnya sebentar lagi mau sore loh iya iya wah udah sore anak-anak ini sudah pada tidur wah ibu sudah membelikan mereka baju mereka 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 itu adikmu iya 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 mereka sudah ibu ibu belikan baju lihat wah bajunya bagus-bagus apakah ibu tidak membelikan aku ibu tidak punya cukup uang jadi kamu bisa beli sendiri kan aku tidak punya uang ya sudah aku tidak bisa ikut iya aku lupa kan Yuta Mio akan memberikan aku ibu akan memberikan aku gaun dan Yuta Mio ini sudah mau sore sudah mau malam acara pak di istana sudah mau mulai apakah kalian tidak mau memanggil ibu peri kalian bontor kok mantuk manusia macam apa mereka ini tidur kok sore sore kenapa gak malam saja tidurnya mantuk juga sih wah sudah malam pasti ibu dan yang lain sudah mau pergi ibu dan yang lain sudah mau pergi ibu yakin tidak akan membawaku iyalah kan mobil ibu juga tidak muat kamu bisa berangkat sendiri tapi lebih baik kamu tidak berangkat ke acara itu ke acaranya pesta dan sanya pangeran Udin kamu di rumah saja oh iya iya ibu mau berangkat dulu kamu harus membuat semua pekerjaan rumah selesai sebelum ibu dan anak-anak ibu datang iya ibu aduh udah berapa abad ini aku nungguin di utama Mio gak bangun bangun di utama Mio bangun oh bangun 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 oh iya lupain udah malam apakah kak Cinderella katanya kamu mau dipanggilin peri oh iya lupa ayo Mio bangun Mio apaan sih kak bangunin Mio kalian kok tidur sore sore sih gimana sih kalian ini Mio kok kak Cinderella mirip kak Sakura ya Mio iya kak galak iya kak bentar aku telepon dulu perinya ha peri ditelepon emang bisa 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 udahlah halo peri kak peri bisa kesini gak oh bisa ya yaudah kak makasih alamatnya udah tak serok ya iya makasih makasih selamat malam gimana Yuta jadi gak jadi jadi udahlah kakak Cinderella gak usah marah-marah ayo ayo kita turun ke bawah kita tunggu perinya yaudah deh makasih lah ya udah dipanggilin peri iya iya nanti kak Cinderella aku mintain baju iya iya ayo kak btw kakak cantik banget deh iii makasih mana perinya kok gak nyampe-nyampe karena ternyata pari tidak bisa datang aku yang sekarang datang hehehe akulah peri bencong hehehe kok malah peri bencong sih yang datang mana kak peri kakak peri gak bisa datang jadi aku yang datang kalian mau apa oh yaudah deh gimana sih Yuta itu katanya mau dipanggil peri cantik kok malah peri bencong yang dipanggil aku perlu bantuan apa ke aku gini loh kak peri bencong jadi kak Cinderella ini mau datang ke acara pesta dan pangeran Udin karena kak Cinderella gak punya baju sekarang aku mau minta baju ke kak pri eh ke pri bencong aku mau minta baju dong oke oke siap preketek preketek kok gak bisa sih kak oh bentar 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 oke ini namanya siapa Cinderella iyalah kak Cinderella eh Cinderella lah kak masih Cinderella malah kebalik Mio oke preketek 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 boom wah gaunnya cantik sekali wah lihat wuh bener kak Cinderella gaunnya bagus banget iya ini gaun yang paling mahal dan paling bagus yang pernah aku lihat wah kak Cinderella bagus banget makasih Mio cantik ya aku lihat baju ini bener bener bahannya bagus dan wow selanjutnya kalian mau minta apa sama pri bencong eh boleh ga aku meminta kereta kereta apa kereta Thomas kereta monster ya kereta Cinderella lah kereta kuda boleh ga oh boleh tapi ada syaratnya eh syaratnya apa kamu harus mencari satu labu yang paling besar Mio boleh boleh kakak Cinderella minta tolong karena kakak Cinderella kan ga bisa ke dapur dapurnya masih kotor nanti rokok kakak ikut kotor apa kak Cinderella ambilkan labu di kulkas yang paling besar ya oke kak wih kak Cinderella cantik banget eh Mio harus ambilkan labu biar bisa jadi kereta wah ini mirip banget sama yang di dongeng dongeng Mio suka sekarang Mio harus cari labu 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 wah makanannya masih ada sih sah makan dulu deh bentar nyam 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 habis nah ini dia labunya labu 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 yang besar labu labu ini kak Cinderella labu yang sangat besar oh ini terlalu besar gak apa-apa ini ini bos pegang dulu ya Mio bos akan mengu eh bos bencong akan mengubah labu itu menjadi kereta kamu diam disitu Mio jangan tumbalin aku loh peri bencong enggak enggak kamu hanya pegang aja satu dua jangan bergerak tiga brek ketek brek ketek lalala wah keretanya cantik sekali Mio suka tapi sayangnya ini untuk kak Cinderella bukan untuk Mio gak apa-apa Mio dan Yuta gak apa-apa ikut aku wah beneran kak Cinderella beneran wah yang nyetir kudanya sama kudanya kok gak ada kalau kamu mau kuda ya cari ayam cari ayam yang warna putih kalau ayamnya warna putih pri bencong akan mengubah jadi kuda putih kalau ayamnya warna hitam pri bencong akan mengubahnya jadi kuda hitam kalau ayamnya warna coklat pri bencong akan mengubah kudanya jadi kuda coklat seperti itu kamu cari ayam putih aja oh iya 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 aku akan cari di kebon ini kan untuk kak Cinderella bukan untuk aku jadi gak apa-apa deh aku bantu kak Cinderella ayam pri bencong aku sudah dapat ayam oke Mio terus hidup oke satu dua sepuluh sebelas nah sudah nih wah kuda putihnya bener-bener bagus elegan ayo kak Cinderella kita masuk ke dalam keretanya sebelum acaranya pesta pangeran Udin selesai ayo ayo siapa yang jadi bapak penyetirnya sama yang nyetir kuda gitu gak apa-apa pri bencong aja yang nyetir iya gak usah takut udah pri bencong aja yang nyetir oke 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 ayo kak Cinderella ayo iya Mio wah kak Cinderella terlihat anggun li ayo kita naik keretanya iya Mio ayo kita naik aduh Mio juga pengen naik oke jangan tinggalin Mio ayo 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 jalan yadi bentar 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 aduh aku takut kuda aja ngising ayo 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 wah seru sekali naik naik kereta Cinderella Mio suka keretanya bagus banget lagi iya Mio udah Mio diam ih kakak udah kalian jangan berantem ini loh lagi dikebut kebutin pri bencong kebut kebut oh iya 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 oke oke kebut pri bencong kebut oke oke aduh tadi ada mobil lewat biarin biarin ayo 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 pri bencong kok lambat banget sih kebut kebut iya iya ini loh bentar wah kita sudah nyampe nih di depan istana pangeran Udin ayo 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 wah keren ayo 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 wah udah mau nyampe nih udah mau nyampe udah Mio diem kayak gak pernah liat istana aja Mio pernah loh ya liat istana yaudah diem nanti kedengeran pangeran Udin pangeran Udin marah iya iya aduh Mio jangan berisik jangan berisik ini udah mau nyampe nih yeay Mio bakal ketemu pangeran wah akhirnya kita sampai juga ya kak ayo kak iya Mio wah kakak liat roh kakak sangat anggengli udah kak Yuta jangan diganggu yaudah kalian enggak enggak Mio gak mau tunggu sini pokoknya Mio mau masuk yaudah gak papa ayo ayo Mio pengen gandeng kakak Cinderella ayo kak Cinderella kita masuk pasti ibu tiri dan dan bocil-bocil itu pasti terbak melihat kak Cinderella itu langsung senyum-senyum sendiri soalnya kak Cinderella itu cantik iya Mio wah kak Cinderella lihat kak Cinderella bener-bener cantik banget wah wah kak lihat wah cantik banget ya wah ibu ini siapa ya saya adalah ibunya pangeran Udi nama saya Siti oh ibu Siti yaudah ibu Siti ayo 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 Kak Sakura di eh Kak Sakura malahan soalnya cantiknya mereka Sakura Kak Cinderella diem disini dulu aja sama ibu Siti aku mau sama ibu Siti aja deh pangeran Udinnya ada dimana pangeran Udinnya masih turun oh yaudah ik kak Cinderella bisa cantik sih kan Cinderella gak punya uang buat beli baju mahal kok dia malah punya baju mahal sih gimana sih mama ini kok gak beli aku baju mahal kita sambut beriah pangeran Udin pangeran Udin ditiu 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 haaa oke saya adalah pangeran Udin dan saya akan mencari perempuan yang akan berdansa dengan saya ya oke oke ini biasa saja biasa saja biasa saja dan kenapa kamu kenapa kamu jarik sekali wow ya karena pakai baju bagus lah pangeran yaudah oke teman-teman sudah terlalu untuk video nanti aja hari ini jangan lupa like and subscribe bye bye ii Kak Cinderella campur Yes lulu min abbat